Partai politik baru sebagai peserta pemilu 2024 belum dapat menjadi bagian dari partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden, wakil presiden. Karena apa? Kan belum punya kursi atau belum punya suara, karena belum pernah ikut sebagai peserta pemilu. Artinya lambang partai politiknya juga nggak akan ada diusaha? Sesuai konsekuensinya, karena di undang-undang nomor 7 dari 2013 tentang pemilu itu kan ditentukan bahwa desain surat-surat pemilu presiden di dalamnya itu, selain ada nomor urut, foto, nama calon presiden, wakil presiden, juga ada tanda gambar partai politik yang mengusulkan atau mendaftarkan pasangan calon tersebut. Sehingga kalau partai politik baru tentu konsekuensinya belum dapat tanda gambarnya masuk ke dalam desain surat-surat pemilu presiden, wakil presiden, karena bukan menjadi bagian atau tidak dapat menjadi bagian dari yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden, wakil presiden untuk pemilu 2024. Ada sanksi juga berarti Pak? Nggak ada. Sanksi berarti menegaskan, memungkinkan untuk merubah PKPU ya Pak? Sesuai dengan keputusan yang kanan? Memungkinkan. Memungkinkan. Meskipun mepet wakilnya Pak? Memungkinkan. Memungkinkan.